Al-Fatihah Kita mengikuti sunnah-sunnahnya Karena banyak amalan kita yang kita belum tahu sunnahnya Tapi kita sudah mengamalkan Termasuk sholat jenazah Yang kita bahas beberapa pertemuan Termasuk malam ini masih dalam bahasan Mensolati jenazah Kita lanjutkan pembacaan Sokhah Fikusunah Halaman 112 Kemarin sudah kita baca ya Ida sholaitum alal jenazati fa'akhlisu lahat dua'a Ida sholaitum rikolo Sholat niro alal jenazati Jadi gampang sholat jenazah itu Serat Serat Seribu Dua'a Seribu Dua'a Ida sholaitum alal jenazati fa'akhlisu lahat dua'a Gampang insya Allah sholat jenazah itu Ini yang paling penting kita ikhlas ya Biar jenazah yang kita sholatkan itu Yang kita sholati itu Saat hidupnya itu Nganyelke menyangkito ya Itu kita harus melepaskan Jadi kita jengkel dengan mayat itu Jangan sampai dibawa sampai mati Jangan ya Jangan sampai dibawa sampai akhirat Jangan Sehingga saat kita melaksanakan sholat jenazah Kepada orang tersebut Kita bisa lebih mengikhlaskan Daripada ngiling-ngiling oleh nganyelkebien Gimana bisa dipahami Ini dalam rangka Untuk melaksanakan perintah rasul ya Kalimahnya fa'akhlisu lahat dua'a Maka ikhlaskan saat kamu Berdoa untuk jenazah Dalam rangka sholat jenazah itu Doa Sebagian dicontohkan disini Allah makhfir lahu Warahamhu wa'afihi wa'afu'adhu Wa'akirim nuzulahu Wa'wasi' Madakholahu Wa'gesilhu bilma'i Wa'thaljiwal barat Wa'nakihi minal khotoyaya Minal khotoyaya Kama Nakkoytathawba Tapi aminnya yang ikhlas ya Karena ini perintah rasul Jika kamu Sholat jenazah Maka Ikhlaskan niatmu Saat sholat jenazah itu Mendoakan mayid Terutama saat membaca doa ini Allah makhfir lahu ya Allah Ampunilah dia Krono anjil Jangan sampai Dengan sekso ya Allah Jangan Jangan dibalik Perintahnya Dan contohkan Allah makhfir lahu ya Allah Ampunilah Mayid ini ya Allah Dan limpahkan rahmatmu ya Allah Kepadanya Wa'afihi wa'afu'anudhan Berikan ampunan ya Allah Kepadanya Wa'karim nuzulahu Dan berikanlah ya Allah Jenazah ini tempat yang mulia Wa'afihi 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 wa Ini diharukati itu Mahmud kholahu Wagesilu bilmai Wattalji ya Allah Bersihkan Mayit ini Dengan air Dan Dengan embun Dengan Air es Wanak kihi Minal khotoya Ya Allah Sucikan dia dari semua dosa-dosanya Ya Allah Kamanakoytas taubah Al-Abyadu Kades Dini jenengan Anggini Nyujak Mayit puniko Kades Pakaian yang putih Saat dicuci Atau dibersihkan Dari semua kotoran Kemudian Wa'abdilhudharan khairan Mintari ya Allah Berikan ganti rumah dia Yang di dunia Rumah dikubur nanti Yang lebih baik Dari rumah dia di dunia Wa'ahlan khairan Min ahli Dan berikan keluarga Yang lebih baik Dari keluarga dia di dunia Wa'abdilhudharan khairan Min zauji Ya Allah Gantikanlah Jodoh Yang lebih baik Daripada jodoh dia di dunia Wa'addukhilhul Janata Ya Allah Masukkan dia Kedalam surga Kalau kayak gini Kayak gini Sampai kita Ngiling-ngiling Mayite Tau nganyol Ki awa'i dewi Awa'i dewi Angel Ya Kon ngikhlaski Yang bayar Wa'addukhilhul Janata Dikanti Wa'addukhilhunaro Ya Allah Masukkan dia Kedalam neraka Jangan Jadi Angle Harus Dihilangkan Mengapa? Karena Allah Firmankan Wal'afina Aninnas Berikan Ampunan Terhadap Manusia-manusia Yang pernah Berbuat dosa Kepadamu Jadi kita Memberikan Ampunan itu Tidak hanya Kepada keluarga Enggak Tidak hanya Kepada jamaahnya Enggak Tapi kepada Manusia Sifatnya Umum Ya manusia Siapapun Yang pernah Salah dengan Kita Dosa kepada Kita Kita berikan Ampunan Jadi kita Melupakan Semua Sesuatu Yang dulu Nganyol Keati Itu Dihilangkan Biar mudah Untuk Mengikhlaskan Berdoa Ya Allah Masukkan dia Kedalam Surga Dan Selamatkan dia Dari Seksa Kubur Ya Allah Atau Jagalah Lindungilah Dia Dari Seksa Kubur Ya Allah Atau Juga Selamatkan Ya Allah Dari Seksa Neraka Jadi doa Seperti itu Termasuk Doa berikutnya Ini Allah Allah Mangfir Doanya Di antaranya Ini Jodah Itu Sekedar Mengulas Atau Mengulang Yang kemarin Sekarang Pelajaran Berikutnya Faedah Faedah Membaca Al-Quran Dan Berdoa Dengan Suara Yang Sir Saat Kita Solat Jenazah Jadi Imam Hati Fatih Tidak Usah Dibantarkan Gak Tau Nyolati Jenazah Tiba-tiba Dikongkon Ngimami Bingung Akhirnya Fatih Dibantarkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Akhirnya Jama'ai Bingung Subhanallah Gak Tau Nyolati Mayit Dikongkon Ngimami Salah Pisana Akhirnya Bingung Ini Alhamdulillah Ada Pelajaran Jadi Membaca Al-Quran Baik Fatihah Ataupun Doa Dengan Suara Yang Sir Bersuara Pelan Ketika Membaca Surah Ataupun Berdoa Walaupun Ada Riwayat Dari Ibnu Abbas Bahwa Ia Mengeraskan Suara Ketika Membaca Al-Fatihah Yang Bertujuan Untuk Mengajari Orang-orang Sebagaimana Perkataan Imam Ahmad Bin Kambal Sesungguhnya Ia Mengeraskan Bacaan Untuk Mengajari Orang-orang Jadi Pas Dikon Imam Loh Jama'ah Gak Tau Nok Nyolati Jenazah Loh Poh Kapan Nok Mati Ambil Bagian Kuburan Bagian Meduk Jadi Gak Tau Nyolati Blas Terus Kemudian Saat Jadi Imam Ngerti Jama'ah Gak Pernah Nyolati Mayit Tujuannya Ngajari Maka Dikeraskannya Itu Bukan Karena Sunnah Enggak Tapi Mengeraskan Suara Itu Mengajari Kepada Jama'ah Ben Erluh Oh Sintiwoco Berarti Pistakbir Pertama Itu Adalah Fateha Bukan Doa Iftitah Bukan Bukan Wajah Wajah Yalilladi Fator Samawati Wal Al Bukan Bukan Allahumma Ba'id Baini Wabaina Khotoya Yang Enggak Tidak Itu Yang Dibaca Tapi Langsung Allahu Akbar Fateha Itu Boleh Dikeraskan Tapi Bukan Karena Sunnah Rasul Bukan Tapi Karena Memberitahu Jama'i Cik Ngerti Sintiwoco Sintiwoco Fateha Walam Buh Min Amin Ini Ditu Sholat Duhur Tapi Sholat Jenazah Makanya Sintiwoco Ngajari Ini Disampaikan Cara Jelas Setelah Takbir Pertama Yang Dibaca Fateha Yang Kedua Adalah Sholawat Yang Ketiga Dan Yang Keempat Adalah Doa Kalau Ingin Sampai Kesembilan Ini Bisa Takbir Terkemudian Yang Kesembilan Baru Doa Kalau Ketujuh Berarti Setelah Fateha Yang Kedua Baca Sholawat Ketiga Keempat Kelima Keenam Itu Hanya Takbir Terus Dungu Ini Dikelumpuk Ke Nungguri Nek Jenengan Waktu Haji Atau Waktu Umrah Disana Itu Takbirnya Seolah Olah Gak Ada Jeddah Untuk Baca Doa Tapi Setelah Takbir Terakhir Dungan Pewanjang Itu Yang Saya Pernah Saat Jadi Makmum Seperti Itu Baik Di Madinah Atau Di Makkah Karena Setiap Waktu Itu Orang Meninggali Kadang 5 6 Kadang Sampai 10 Sampai 10 Orang Meninggal Biasanya Terus Dibawa Nanggani CDE Kaabah Sana Yang Di Madinah Ya Di Majid Nabawi Sana Terdilaksanakan Sholat Jenazah Sekarang Membaca Al-Quran Dan Berdoa Dengan Suara Sir Atau Suara Samar Suara Pelan Ketika Membaca Suruh Ataupun Berdoa Walaupun Ada Riwayat Dari Ibnu Abbas Bahwa Ia Mengeraskan Suara Ketika Membaca Al-Quran Membaca Fatihah Yang Bertujuan Untuk Mengajari Orang-orang Nah Ini Tadi Kalau Tahu Jamaah Sholat Jenazah Ini Gurung Tahu Sholat Jenazah Terus Kemudian Akan Menyampaikan Sebelum Sholat Jenazah Tidak Ada Kesempatan Akhirnya Fatihahnya Dibaca Keras Sholawatnya Dibaca Keras Doanya Dibaca Keras Tapi Niat Keras Itu Bukan Sunnah Nabi Tapi Mengajari Jamaahnya Sebagaimana Perkataan Imam Ahmad Sesungguhnya Ia Mengeraskan Bacaan Untuk Mengajari Orang-orang Sudah Selesai Tentang Masalah Doa Takbir Pertama Fatihah Takbir Kedua Sholawat Takbir Ketiga Ini Bebas Boleh Takbir Tanpa Doa Boleh Takbir Kemudian Baca Doa Mendoakan Jenazah Syaratnya Kata Nabi Fa'akhlisu Lahat Doa Harus Mengikhlaskan Saat Membaca Doa Kemudian Setelah Selesai Takbir Empat Kali Lima Kali Enam Kali Tujuh Kali Delapan Kali Sampai Ada yang Sembilan Kali Pertemuan Kemarin Sudah Kita Bahas Kemudian Salam Nek Mari Mojo Dungo Tadi Salam Para Ulama Berbeda Pendapat Disitu Ditulis Berselisih Pendapat Apakah Dalam Solat Jenazah Memakai Satu Salam Atau Dua Salam Pertama Yang Mengatakan Satu Salam Berdalil Pada Sebuah Riwayat Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Niri Ini Ada Dalilnya Maringanan Terus Ngiri Ada Dalilnya Ini Kayaknya Sudah Pernah Kita Bahas Sama Solat Wajib Itu pun Juga Boleh Hanya Sekali Terutama Saat Darurat Assalamualaikum Warahmatullahi Arme Ngiri Kok Dut Nentut Maka Jangan Dilanjut Dilanjut Solat Batal Harus Mengulang Tapi Dindek Salam Nangiri Solat Nya Sah Sempurna Ini Juga Sama Solat Jenazah Ada Yang Berpendapat Dua Kali Salam Nganan Ngiri Dan Ada Yang Sekali Salam Pertama Yang Mengatakan Satu Salam Berdalil Pada Sebuah Riwayat Yang Sokhih Yang Datang Dari Ibnu Umar Nama Aslinya Abdullah Abdullah Bin Umar Dan Wasilah Bin Asko Nama 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 Orang Wazilah Bin Asko Bahwa Mereka Hanya Melakukan Salam Satu Kali Saja Dari Dari Seperti Tadi Yang Wajib Itu Memang Yang Nganan Yang Ngiri Ini Sunah Maka Saat Sudah Salam Nganan Kok Batal Jangan Dilanjutkan Ngiri Jangan Tapi Nek Kepingin Baleni Salat Mana Ya Kapa Sampai Bablas Assalamualaikum Warahmatullah Sekarang Jelas Batal Assalamualaikum Warahmatullah Berarti Salat Harus Mengulang Tapi Assalamualaikum Warahmatullah Tidak Mengulang Berarti Ini Ada Kesamaan Dengan Solat Lima Waktu Plus Jumatan Atau Solat Yang Bukan Solat Jenazah Itu Tadi Masalah Salam Diriwayatkan Pula Dari Ali Ibnu Abbas Jabir Abu Hurairah Anas Bin Malik Dan Ibnu Abu Aufah Aufah Itu Bukan Nama Modern Saya Enggak Itu Nama Mulai Zamannya Para Sahabat Sudah Ada Namanya Abu Aufah Juga Perkataan Yang Senada Dengan Itu Adalah Perkataan Said Bin Zubir Hasan Ibnu Sirin Maksudnya Hasan Ini Nama Orang Sendiri Ibnu Sirin Sendiri Ibnu Umamah Bin Sahal Kosim Bin Muhammad Haris Ibrahim Anakhoi Al-Tawri Ibnu Uyainah Ibnu Uyainah Ini Ulama Besar Ibnu Mubarak Ini Juga Ulama Dunia Ulama Besar Abdurrahman Bin Mahdi Malik Ahmad Dan Eskak Malik Ini Mesti Imam Malik Ya Ahmad Imam Ahmad Eskak Juga Seperti Itu Yang Demikian Ini Adalah Perkataan Yang Diriwayatkan Dari Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i Itu Perkataannya Dibuat Pedoman Oleh Para Pengikutnya Imam Asyafi'i Sumbernya Termasuk Dari Imam Ahmad Dari Para Imam Imam Tadi Sederet Nama Tadi Salamnya Sekali Jadi Andraikan Kita Jadi Imam Salamnya Sekali Assalamualaikum Warahmatullah Misgano Salam Mengiri Kita Jangan Protes Dalili Sekderet Itu Tadi Ini Bukan Islam Bukannya Bukan Ini Justru Imam Asyafi'i Mengatakan Juga Seperti Itu Kedua Solat Jenazah Dengan Memakai Dua Salam Ini Adalah Madhab Shafi'i Jadi Kalimannya Bukan Madhab Shafi'i Diriwayatkan Dari Asyafi'i Asyafi'i Meriwayatkan Sederet Tadi Tapi Itu Tidak Menjadi Pendapatnya Imam Shafi'i Yang Menjadi Pendapatnya Imam Shafi'i Ini Gimana Ini Adalah Madhabnya Imam Shafi'i Jadi Salam Dua Kaling Nganan Ngiri Itu Madhabnya Imam Shafi'i Dan Kalangan Ahlu Rokyi Ahlu Rokyi Itu Apa Ahlu Rokyi Itu Ulama Ulama Besar Termasuk Gurunya Imam Shafi'i Yakni Ulama Bermadhab Kepada Imam Abu Hanifah Imam Shafi'i Itu Tidak Berguru Langsung Kepada Imam Abu Hanifah Enggak Karena Imam Shafi'i Lahir Hari Itu Juga Imam Abu Hanifah Wafat Ada Yang Menceritakan Sehari Itu Lahir Ulama Besar Dan Wafat Ulama Besar Maksudnya Imam Shafi'i Lahir Imam Abu Hanifah Wafat Tapi Imam Shafi'i Berguru Kepada Murid-muridnya Imam Abu Hanifah Ini Adalah Magdab Imam Shafi'i Dan Kalangan Ahlu Ro'i Di Ahlu Ro'i Itu Para Imam Magdab Para Imam Yang Ikut Magdab Imam Abu Hanifah Yang Demikian Itu Dipilih Oleh Al-Qadi Al-Qadi Juga Memilih Sholat Jenazah Itu Salam Dua Kali Yang Anan Juga Ngiri Gini Namanya Ngaji Itu Andai Kata Salam Sekali Itu Bukan Madab Imam Shafi'i Tapi Keterangan Itu Diambil Dari Imam Shafi'i Salam Salam Sekali Tapi Kalau Madab Yang Diambil Oleh Imam Shafi'i Jadikan Perdoman Oleh Imam Shafi'i Sholat Jenazah Itu Salam Dua Kali Nganan Juga Ngiri Di Ngaji Kitab Singwis Dadi Ini Penang Maksudnya Penang Apa Ya Quran Jelas Hadis Jelas Terus Pendapatnya Para Ulama Mulai Zaman Sahabat Sampai Zaman Tabi'in Sampai Imam Madhab Itu Ditunjukkan Semua Cuman Kemampuan Kita Untuk Merekamnya Itu Tidak Sekuat HP HP Kuat Makanya Bagus Kita Punya Pegangan Tulisan Kayak Gini Kau Nya Pek Rumah Di Di Wocom Di Muroja Di Ulang Ulang Sampai Kita Hapal Minimal Tek Doanya Tadi Salam Pisan Ada Dalil Dua Ada Dalil Itu Tidak Seberapa Sulit Tapi Dungani Krono Yang Disini Agak Panjang Biasa Dibaca Di Masyarakat Kita Kita Kan Pede Allah Ma'firlahu Warhamu Wa'afi Wa'fu Anhu Enak Cendek Itu Tadi Tentang Masalah Salam Di Imam Shafi'i Madhab Imam Shafi'i Itu Salam Dua Kali Berikutnya Makmu Masbuk Mari Wudhu Arap Melok Nyolati Dada Wis Takbir 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 Oleh Piro Imam Iman Aku Kone Sholat Dewi Aku Guru Ngerti Guru Niso Caranya Sholat Jenazah Ya sudah Makmum Saja Namanya Makmum Masbuk Boleh ya Sholat Jenazah Dengan Makmum Masbuk Makmum Masbuk Pada Sholat Jenazah Sebagian Ulama Berpendapat Bahwa Makmum Apabila Ketinggalan Sholat Satu Takbir Dalam Sholat Jenazah Ia Mengkodok Mengkodok Takbir Yang Ketinggalan Setelah Imam Selesai Imam Sholat Jenazah Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Maka kita Menambah Takbir Yang tadi Ketinggalan Kita Meyakini Takbirnya Tadi Empat Kali Takbir Komal Rang Takbir Berarti Nambah Takbir Dua Kali Hal Ini Diriwayatkan Dari Said Bin Musayib Atau An-Nakhoi Az-Zuhri Ini Nama Ulama-ulama Besar Ibn Sirin Ini Orang Alim Kota Dah Mamalik Az-Tawri As-Syafi'i Isha' Ahlur Rokyi Dan Ibn Khazm Ini Nama Ulama-ulama Besar Biasanya Disebut Dengan Salafi Atau Salafus Solih Orang-orang Ini Orang-orang Yang Mengikuti Kepada Para Sahabat Yang Alim-alim Ini Tadi Namanya Disebut Salaf Terus Sekarang Terkenal Salafus Solih Cuman Weng-moh Nyeluk Salafus Solih Akhirnya Dijeluk Wahabi Kesel Nyeluk Wahabi Diganti Jenengi Radikal Kesel Nyeluk Radikal Jenengi Disebut Teroris Sempur Jeneng-jenengi Tapi Kalau Yang Dituduhkan Wahabi Itu Orang-orang Yang Mengikuti Pahamnya Imam Asafi'i Kita Harus Berani Mengatakan Iya Saya Bangga Dengan Wahabi Andekan Kita Dituduh Wahabi Tapi Orang-orang Yang Mengikuti Imam Asafi'i Gak Masalah Tapi Konyolnya Yang Nuduh Wahabi Juga Ngakuin Madhab Asafi'i Ini Bingung Sendiri Keterangannya Kan Jelas Kayak Gini Jelas Itu Tadi Makmum Masbuk Perselusian Mereka Adalah Seputar Jika Mengkodok Apakah Membaca Doa Di antara Takbir Atau Tidak Jadi Mengkodoknya Sudah Sepakat Sekian Banyak Ulama Sepakat Kalau Kita Sholat Jenazah Koman Takbir Mikur Loro Berarti Menambah Dua Yang Diperselisihkan Itu Kita Harus Baca Doa Apa Tidak Saat Nambah Takbir Yang Ketinggalan Tadi Gimana Perselisian Mereka Mereka Itu Orang Orang Alim Tadi Perselisian Mereka Adalah Seputar Jika Mengkodok Apakah Membaca Doa Di Antara Takbir Atau Tidak Itu Abu Khalifah Berpendapat Tetap Berdoa Di Antara Takbir Sedangkan Imam Asafi Dan Imam Malik Berpendapat Bahwa Orang Tersebut Mengkodoknya Secara Teratur Ada pun Alasan Mereka Yang Yang Mengatakan Harus Mengkodok Adalah Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Yang Kamu Dapatkan Maka Solatlah Dan Apa Yang Kamu Luput Darimu Maka Sempurnakanlah Sama Dengan Solat Ishak Nanti Umpamanya Kita Mendapati Imam Itu Tinggal Dua Rekaat Singrong Rekaat Wiskeri Maka Kita Harus Menambah Dua Rekaat Ini Sama Takbirnya Mendingnya Empat Takbir Kemudian Baru Menjumpai Dua Takbir Ya Nanti Kita Menambah Dua Takbir Lagi Sebagian Mengatakan Harus Diringi Dengan Doa Sebagian Tidak Cukup Takbir Tok Sebagian Yang Lain Berpendapat Bahwa Apa Yang Ketinggalan Tidak Perlu Dikodok Sebagaimana Riwayat Sohih Dari Hasan Dan Ibnu Umar Bahwasannya Ia Tidak Mengkodoknya Walaupun Takbir Itu Saling Berurutan Urutannya Gimana Ya Takbir Pertama Itu Baca HTH Kedua Baca Solawat Ketinggalan Ketinggalan Dan Ibnu Umar Bahwasannya Ia Tidak 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 Mengkodoknya Walaupun Takbir Itu Saling Beruntun Tidak Mengkodoknya Itu Pendapatnya Ibnu Umar Gimana Gimana Sudah Berikutnya Adalah Mengubur Jenazah Mengubur Jenazah Hukum Mengubur Jenazah Menguburkan Jenazah Hukumnya Fardhu Kifayah Sama Dengan Merawat Jenazah Termasuk Sholat Itu Bentuk Kifayah Neves Senyol Nanti Sudah Gugur Sekalipun Mayit Itu Adalah Orang Kafir Jadi Mayit Kafir Itu Pun Walaupun Kita Tidak Memandikan Tidak Mensolatkan Memang Kafir Tidak Boleh Disolati Tapi Ngubur Hukum Fardhu Kifayah Mas Dekat Dikubur Irung Dewi Keplepeken Kadek Bau Busuknya Mayit Itu Atau Bangkai Manusia Itu Apa Ya Sangat Menyengat Itu Tadi Mengubur Jenazah Dua Seperti Dalam Hadis Yang Telah Disebutkan Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bertutur Kepada Ali Pada Hari Kematian Abu Talib Abu Talib Ini Pak Li Nabi Tapi Abu Talib Kan Kafir Pergilah Dan Kubur Ia Nabi Tidak Menyuruh Memandikan Tidak Menyuruh Mencolatkan Tapi Nabi Menyuruh Kepada Ali Berangkatlah Pergilah Karena Ali Sudah Hijrah Kemadinah Pergilah Kamu Kemaka Kuburan Bapakmu Jenenging Abu Talib Tadi Tidak Dimandikan Tidak Dikafankan Tidak Disolatkan Tapi Nguburi Hukum Berdu Kifaya Gimana Bisa Dilanjut Jadi Rasul Sedangkan Orang Kafir Tidak Boleh Mengubur Seorang Muslim Dengan Orang Kafir Dalam Satu Lubang Tidak Boleh Tidak Pula Orang Kafir Dicampur Dengan Orang Muslim Tetapi Kuburlah Orang Muslim Di Kuburan Khusus Orang Muslim Ini Kita Belum Punya Islam Durung Dwi Kuburan Dewi Sebenarnya Kuburan Umum Bah Kafir Bah Muslim Sama Diputuk Itu Belum Punya Orang Islam Padahal Islam Itu Mayoritas Mestinya Muslim Harus Punya Kuburan Sendiri Karena Ini Dalilnya Jelas Saya Ulang Lagi Tidak Boleh Mengubur Seorang Muslim Dengan Orang Kafir Dalam Satu Lubang Tidak Pula Orang Kafir Dicampur Dengan Orang Muslim Tidak Boleh Tetapi Kuburlah Orang Muslim Di Kuburan Khusus Orang Muslim Sedangkan Orang Kafir Bersama Orang Orang Musrik Kak Kapur Kafir Dicampur Musrik Kak Popo Intinya Itu Kafir Ya Musrik Musrik Ya Kafir Jadi Musrik Tak Mungkin Kak Kafir Musrik Mesti Kafir Demikianlah Perintah Rasul Pada Zaman Itu Dan Berlangsung Hingga Sekarang Jadi Awas Ini Daliliki Yang mati Terserah Yang mati Tapi Yang murid Yang ngubur Gak Oleh Dicampur Pak Lurah Mungkin Ada Punya Tugas Jadi Bagaimana Umat Islam Ini Punya Makam Tersendiri Di tempat Tempat Lain Alhamdulillah Sudah Seperti Saya Ini Punya Jadwal Khutbah Di Madiun Di Masjid Namanya Zubarul Khadid Apa Yaitu Nanti Kuburan KTP Tersendiri Disini Jelas Kita Punya Tugas Bagaimana Kita Itu Punya Makam Sendiri Kak Campur Wala Salam Mumpung Ya Minimal lah ya Senajan KTP Ini Muslim Tapi Orangnya Gurung Gurung Muslim Kan Ada Ini Muslimnya Karena Nikah Habis Nikah Ya Kafir Mana Makanya Ini Jangan Cara Mudir Ini Bagus Jadi Mengharapin Nikah Ke dunia Dipaham Tentang Masalah Kewajiban Kewajiban Nikah Di Diwacak Fikih Nikah Diwacak Fikih Nikah Ini Masalah Akesin Kecelakaan Perlu Banget Maksud Apa Ya Mari Nikah Ya Sepanggah Kan Mejid Maka Ini Harus Dipahamkan Harus Dipahamkan Sini Kewajiban Ini Ya Mudin Mudin Kan Imam Mudin Jadi Tokoh Agama Imamnya Agama Namanya Imam Mudin Itu Yang Harus Membacakan Fikih Nikah Kepada Pemuda Pemuda Yang Akan Nikah Ini Sesuatu Yang Tidak Boleh Tidak Ya Nah Semua Pemuda Dijek No Fikih Nikah Itu Tidak Seperti Saat Akan Menikah Tapi Gurung Faham Tentang Hak Dan Kewajipannya Itu Kalau Tidak Dipahamkan Ya Hanya Nuntut Haknya Kewajipannya Tidak Dilaksana 16 Akhirnya Rumah Tangga Ini Sekarang Karuan Itu Tadi Tentang Masalah Memakamkan Jenazah Tidak Boleh Dicampur Muslim Dengan Kafir Itu Tadi Satu Lubang Ataupun Permakamannya Tidak Boleh Campur Disini Diterangkan Panjang Lebar Sebab Kalau Sampai Kemasukan Orang Kafir Satu Saja Kalau Dia Nanti Disiksa Di Alam Kubur Maka Jeritan Dia Ini Mengganggu Ketenangan Orang Muslim Orang Muslim Akan Resah Di Saat Tetangga Di Kuburannya Itu Orang Yang Disiksa Disini Diterangkan Panjang Tapi Kurang Menit Gimana Ada Yang Perlu Dibahas Ini Tentang Terakhir Tadi Mengubur Jenazah Berikutnya Jika Wanita Ahli Kitab Dalam Keadaan Hamil Dari Seorang Muslim Jadi Wanita Ahli Kitab Dinikah Sama Orang Islam Setelah Dinikah Dia Itu Tetap Jadi Ahli Kitab Maksudnya Kafir Kitabi Kemudian Dalam Keadaan Hamil Dia Meninggal Imam Ahmad Berkata Ia Dikuburkan Di Antara Kuburan Orang Muslim Dan Kuburan Ahli Kitab Jadi Ini Malah Menurut Imam Ahmad Bin Kambal Onok Kuburan Dewi Di Tengah Tengah Orang Kafir Dan Ahli Kitab Wanita Itu Masih Kafir Sehingga Ia Tidak Boleh Dicampur Dengan Seorang Muslim Karena Seksaan Yang Diterima Bisa Jadi Akan Mengganggu Orang Muslim Dan Jangan Pula Ia Dikubur Dalam Pemakaman Orang Kafir Apa Masalah Karena Anaknya Adalah Muslim Karena Anaknya Muslim Maka Tidak Boleh Tidak Dikubur Orang Kafir Tidak Boleh Di Muslim Tidak Boleh Tapi Bolehnya Di Antara Makam Kafir Dan Makam Muslim Supaya Tidak Tersakiti Akibat Seksa Yang Diderita Orang Orang Kafir Oleh Karenanya Ia Dikubur Sendirian Dengan Cara Punggungnya Dihadapkan Ke arah Keblat Paham Tidak Paham Paham Di 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 Ini Tidak Wanita Kafir Tapi Suaminya Ini Muslim Anaknya Berarti Muslim Ini Tidak Boleh Dikubur Di Keblat Tidak Fuli Harus Dide Mem Membelakangi Keblat Gimana Ini Ngaji Ini Pamong Yang Ada Termasuk Mudin Harus Lengkap Ini Gak Pamong Realisasinya Agak Kesulitan Karena Ini Butuh Penguasa Yang Mempunyai Otoritas Untuk Mengadakan Seperti Itu Termasuk Kuburan Sendiri Tadi Ini Lebih Remik Lagi Kira-kira Apa Ya Mudin Singwani Ngubur Di Wale Nunggu Nunggu Kiburan Islam Nenggak Ngaji Kayak Gini Tidak Terlaksana Akhirnya Dik Woca Wocococok Tidak Bisa Diamalkan Sayang Pas Pak Lurah Gak Gak Rau 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 Lumayan Gimana Untuk Yang Ini Wanita Hal Tapi Ini Lalu Dibalik Itu Apakah Dibalik Atau Dengan Baca Kalau Bayi Ini Menghadap Ke Punggung Ibunya Jadi Bayi Ini Yang Islam Tetap Menghadap Blat Ibunya Yang Kafir Ojo Didep Blat Karena Waktunya Sudah Wayekomat Malah Sementara Kita Tutup Dulu Mudah Mudahan Kita Bisa Istiqamah Melaksanakan Kajian Ini Karena Penting Sekali Sesok Perlu Dijak Pak Luraya Kalau Pak Mudini Kita Tutup Dengan Doa Kepala Turma Jelis Subhanak Allahumma Diham Dika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Astaghfirullah Wa Adhubu Ilai Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilai